selamat datang ya teman-teman di acara pelayan ulang tahun mungkin data ke-10 di pagi hari ini aku ucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mulangkan waktunya hadir di pagi hari ini semoga kegiatan kita ini dapat jalan lancar nantinya mungkin sebelum kita lanjutin ke acara ini aku mau memberikan informasi terkait kewancaran acara kita di pagi hari ini yang pertama itu aku ingin teman-teman di sini mengikuti kebijakan ruang ramah acara dari Wikimedia Indonesia karena Wikimedia Indonesia ingin memberikan pengalaman yang ramah kepada teman-teman yang hadir di sini dan juga Wikimedia Indonesia tidak ingin teman-teman yang hadir di sini mengalami diskriminasi ataupun pelecehan baik itu verbal ataupun non-verbal di kegiatan kita hari ini jadi aku harapkan teman-teman jika mengalami kendala ataupun mengalami hal-hal yang tidak diminginkan bisa melakukan kepada salah satu tim-tim yang gara di kegiatan kita kali ini dan aku juga berharap teman-teman dapat sama-sama menjaga kelancaran acara kita di pagi hari ini oke selanjutnya jika teman-teman nanti ingin bertanya teman-teman dapat melakukannya di akhir sesi ya di akhir sesi presentasi setelah pemateri nanti akan menyampaikan beberapa paparan terkait Wikidata Lexim lalu selanjutnya jika teman-teman di tengah kegiatan mengalami kendala baik itu galat ataupun kendala teknis teman-teman dapat melaporkannya juga ke salah satu tim penyelenggara atau teman-teman dapat menonton dari kanal YouTube Wikimedia Indonesia seperti itu nah sebelum mulai ke acara kita aku pengen tahu nih gimana kabar teman-teman semua yang hadir hari ini gimana perasaannya dengan cara teman-teman bisa ketik atau pilih emoji di kolom chat mewakili perasaan teman-teman hari ini apakah mengantuk atau apakah kekenyangan setelah sarapan silahkan boleh dikirim chat pilih emoji apa saja yang sesuai dengan perasaan teman-teman hari ini aku pengen tahu gimana perasaan teman-teman hari ini oke Kak Ana gembira Kak Apriyadi apakah sedang merayakan sesuatu ada lagi yang ingin berbagi perasaannya hari ini oke wah Pak Supardi merasa bahagia sepertinya Kak Victor juga senang oke Kak Rizan berbintang-bintang oke Mas Hari merasa cool pagi ini oke ada lagi ada lagi oke baik terima kasih banyak teman-teman udah berbagi ya perasaannya di pagi hari ini semoga tetap tetap semangat sampai akhir acara kita nanti oke sebelum kita mulai aku ingin memperkenalkan diri dulu dan juga ingin memperkenalkan tim-tim dibalik layar acara ini nah jadi acara ini oke jadi acara ini diprakasai oleh Wikimia Indonesia melalui tim pengembangan perangkat lunak dan Lexem yang terdiri dari empat orang anggota yang pertama itu adalah aku sendiri yaitu Kartika Sari aku disini sebagai staff komunitas dan komunikasi lalu yang kedua itu ada Mas Hari Radian sebagai admin proyek Mas Hari mungkin boleh say hi dulu halo semua saya Hari Radian saya merupakan admin proyek dari proyek pengembangan perangkat lunak dan Lexem selamat semua selamat kenal Mas Hari baik terima kasih selanjutnya ada Mas Kenny Cahyadi sebagai desainer pengalaman pengguna boleh say hi Mas Kenny halo semua perkenalkan nama saya Kenny salam kenal ya semua salam kenal Mas Kenny selanjutnya yang terakhir yaitu ada Mbak Raisa Abdillah sebagai manajer dari pengembangan perangkat lunak dan Lexem dan nanti setelah ini Mbak Raisa akan mengambil alih kegiatan kegiatan pagi ini untuk memberikan sedikit paparan tentang Wikidata Lexem halo Mbak Raisa halo Tika terima kasih banyak untuk perkenalannya ya halo teman-teman semua nama saya adalah Raisa Abdillah jadi saya merupakan manajer untuk proyek pengembangan perangkat lunak dan Lexem jadi tim pengembangan perangkat lunak dan Lexem ini ada 4 orang ya teman-teman untuk kondisi set ini dan nanti apabila teman-teman ingin tanya-tanya ke tim PPLL silahkan jadi tidak perlu ragu mau tanya ke Mbak Tika misalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan PPLL mau tanya ke Mas Hari soal keberangsungan proyek dan bisa tanya juga ke Mas Kenny kalau teman-teman ingin tahu mengenai proses dibalik layar tentang yang berkaitan dengan pengolahan pengalaman pengguna jadi aku harap semoga saat ini kita semua bisa saling mengenal ya teman-teman jadi juga ragu lagi nih kalau misalkan nanti di acara-acara berikutnya kita saling ketemu jadi silahkan siapa aja oke kita lanjut lagi ya sekarang jadi soal proyek pengembangan perangkat lunak dan leksim jadi proyek ini apa sih saya yakin ya beberapa dari teman-teman yang hadir saat ini sebelumnya barangkali sudah pernah mendengar soal proyek pengembangan perangkat lunak dan leksim ini ketika kita mengadakan acara temu data ya pada beberapa bulan yang lalu nah tapi disitu kan kita belum bicara banyak ya soal leksim dan sebagainya nah disini aku ingin mengulas ulang kembali nih jadi soal proyek ini seperti apa ya teman-teman jadi proyek pengembangan perangkat lunak dan leksim ini merupakan kerjasama antara Wikimedia Indonesia dan Wikimedia.com nah jadi proyek ini adalah proyek yang merupakan bagian dari kolaborasi perangkat lunak untuk Wikidata nah kerjasama ini rencananya akan berlangsung selama kurang lebih dua tahun ya hingga 15 Mei 2024 nah teman-teman jadi dari proyek ini kenapa sih kita kerjasamanya sama Wikimedia.com karena Wikimedia.com merupakan pengembang utama untuk Wikidata jadi karena itulah disini Wikimedia Indonesia kerjasama dengan Wikimedia Dotson untuk berkolaborasi yang berkaitan dengan Wikidata dan untuk proyek ini sendiri hibah besarnya kita dapatkan dari Arkadia Fund nah dari Arkadia lalu Arkadia menyalurkan hibah tersebut ke Wikimedia Dotson dan Wikimedia Dotson menyalurkannya lagi kepada Wikimedia Indonesia kami harap semoga integrasi antara dua organisasi ini dapat berlangsung secara baik dan bersinergi terus dalam tahun-tahun yang akan mendatang oke ya jadi apa sih yang dilakukan ya sama tim PPLL ini soal proyek pengembangan perangkutunak dan Lexem ini teman-teman jadi yang akan kita lakukan itu adalah kami ingin melibatkan komunitas dalam pengembangan dan pemeliharaan data riskografis yang ada di Wikidata jadi selama ini kita tahu ya kalau data riskografis di Wikidata itu sebenarnya sudah ada cukup lama namun hingga saat ini dilihat komunitas dalam penyuntingan data riskografis itu masih belum cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan Wikidata butir jadi oleh karena itu tim PPLL akan memfokuskan untuk pengembangan dan pemeliharaan data riskografis yang ada di Wikidata lalu apa saja sih target bahasa yang menjadi fokus dalam proyek ini dalam kurun waktu dua tahun ke depan jadi ada empat target bahasa nih teman-teman yang pertama adalah bahasa Indonesia lalu yang kedua adalah data riskografis untuk bahasa Sunda yang ketiga adalah untuk bahasa Minangkabau dan yang keempat adalah untuk bahasa Makassar nah jadi ada empat target bahasa untuk proyek data riskografis ini yang kita sasar dalam waktu dua tahun ke depan namun teman-teman tidak perlu khawatir ya apabila teman-teman bukan merupakan penutur dari keempat bahasa ini teman-teman dapat terus menghubungi kami apabila teman-teman mengalami kesulitan maupun kendala-kendala ketika teman-teman ingin menyuntung data riskografis ya jadi tidak perlu khawatir soal hal itu nah ini hanyalah fokus target bahasanya saja jadi untuk kegiatan-kegiatannya akan berpusat pada empat komunitas penutur bahasa ini oke jadi sekarang aktivitasnya PPL ngapain aja nih nah jadi aktivitas kita itu yang pertama ya kita itu ingin sekali mendengarkan komunitas jadi dari kita kita ingin mendengarkan pendapat teman-teman soal data riskografis di Wikidata yang ada sekarang jadi apakah teman-teman mengalami kendala ketika melakukan penyuntingan atau apakah teman-teman itu merasa kalau kegiatan penyuntingannya itu terlalu sulit untuk dilakukan dan tidak menyenangkan nah kita ingin mendengarkan segala masukan maupun tanggapan dari teman-teman atas proyek Wikidata Lexam nah jadi dari sini kita harapkan kita mendapatkan masukan dan apa ya semacam saran-saran dari teman-teman ya yang bisa nantinya menunjang kita dalam peningkatan pemeliharaan data sugrafis yang ada di Wikidata ini oke lalu yang kedua yang kita lakukan itu adalah mencari akar permasalahan nah jadi gini teman-teman kita tahu kalau misalkan setiap anggota komunitas pastinya memiliki pandangannya masing-masing tentang Wikidata Lexam nah tentunya pandangan setiap orang tentang menyunting di Wikidata Lexam dipengaruhi juga oleh latar belakang orang tersebut maupun oleh keterlibatan orang tersebut dalam proyek-proyek Wikidata Lexam yang lainnya nah oleh karena itu setelah kami menampung masukan maupun saran maupun tanggapan dari teman-teman atas proyek data psikografis kami akan mencari akar permasalahan dari hal tersebut dan mencari benang merah yang kiranya dapat menunjang kita untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan pengembang jadi setelah kita menemukan masalahnya bersama-sama kita komunikasikan masalah tersebut dengan tim pengembang Wikidata yang ada di Wikimedia.com sehingga segala masukan teman-teman itu nantinya dapat diwujudkan di Wikidata secara langsung maupun di ekosistem Wikidata secara keseluruhan jadi harapan kami dari proyek pengembangan 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 Wikidata terjadi kesinambungan antara pengembangan Wikidata dan juga komunitas yang ada di Indonesia oke nah kurang lebih begitu saja untuk tentang tim PPLL nah sekarang yang berkaitan dengan Wikidata aku mau tahu pendapat teman-teman soal Wikidata jadi kita yakin Batika juga sebagai staff yang menghubungi peserta juga kita lihat peserta di sini hadir dari berbagai macam latar belakang ada yang sudah penghunting Wikidata ada juga yang belum pernah penghunting Wikidata nah tapi barangkali sudah pernah dengar nih soal Wikidata atau punya impresi tersendiri soal Wikidata nah aku pengen tahu menurut teman-teman Wikidata itu seperti apa sih jadi gimana sih Wikidata nah silahkan teman-teman gabung ke slidu.com lalu masukkan nomor yang tertera ya teman-teman nanti kita lihat gimana sih tanggapannya teman-teman soal Wikidata oke aku kembalikan lagi ke Mbak Tika oke jadi di sini teman-teman silahkan bergabung melalui QR code atau barcode dengan memindai password ya jadi teman-teman bisa masukin di situ bagaimana teman-teman Wikidata selama ini baik itu teman-teman yang sudah menyinting di sana ataupun teman-teman yang baru tahu nih Wikidata itu apa bebas mau masukin perasaan ataupun kesan-kesan selama menyinting di Wikidata boleh dimasukin di situ nanti kita bisa sama-sama lihat gimana ini kesan teman-teman selama menyinting di Wikidata teman-teman bisa langsung findai ya di air yang sudah ditampilkan ataupun melalui slider.com mungkin jika teman-teman ketika menyinting Wikidata merasa menyenangkan teman-teman bisa menyenangkan di situ atau mungkin merasa kesulitan dengan adanya kode-kode yang mungkin tidak teman-teman ketahui bisa ditulis juga gimana perasaan teman-teman bagi teman-teman yang baru bergabung boleh dipindai untuk kesannya bebas ya boleh itu pesan yang menyenangkan ataupun kesan sebelum mengetahui Wikidata itu seperti apa di sini kita lihat ada empat partisipan mengetik teman-teman yang lain boleh join untuk join teman-teman bisa menggunakan laptop ataupun hp bisa tinggal memindai di barcode tersebut dan juga kalau melalui browser bisa ketik slido.com lalu masukkan password sudah ada yang penting yang memasukkan kesannya kita baca Wikidata menjadi tempat pertama saya mengenai komunitas wiki secara umum dan menjadi acuan saya lebih banyak berkontribusi di proyek wiki lainnya menarik berarti awal mulanya di wiki data dulu yang aku tangkap yang lainnya ada menarik untuk dipelajari lebih dalam oke ada lagi jujur saya belum tahu apa itu wiki data dan bagaimana cara menggunakan dan penyunting wiki data maka dari itu saya ingin belajar bagaimana penggunaan dan penyuntingan wiki data oke tidak masalah ada lagi mencakup banyak data ya itu sekali mungkin teman-teman yang sudah mengunting di wiki data juga merasakan hal yang sama banyak data data yang perlu kita ketahui banyak data data yang perlu kita sunting ada lagi saat ikut kelas wiki data pertama kali saya penasaran wiki data itu seperti apa kok sering digibahin di komunitas waduh after practice oh ternyata emang tentang data dan terhubung ke semua proyek wiki lainnya wah oke oke ternyata bukan orang saja yang digibahin ternyata wiki data juga sering digibahin wah saya baru tahu nih lalu ada lagi kegiatan menyamping wiki data cukup menyenangkan apakah wiki data bisa dikembangkan menjadi semacam google data studio mungkin bagian ini mbak resya bisa bisa menjelaskan oh iya jadi soal google data studio ya itu nanti ada sesinya sendiri tuh jadi wiki data query itu kalau teman-teman suka atau pernah menggunakan jadi wiki data query itu bisa di embed di situs ya di situs google gitu nah itu jadi kurang lebihnya mirip kayak dashboardnya google data studio sebenarnya tapi itu nanti di sesi yang lain lagi ya teman-teman buat penjelasannya oke jadi seperti itu teman-teman terima kasih mbak Raysa lalu ada untuk teman-teman yang belum pernah menyunting di wiki data mungkin teman-teman nanti bisa menunggu kegiatan temu data ataupun kelas wiki data dari wiki media Indonesia sana teman-teman bisa tahu apa itu wiki data kenapa kita harus menyunting wiki data dan bagaimana cara-cara menyunting butir di wiki data kurang lebih seperti itu oke untuk kesan-kesan di wiki datanya itu saja saya kembalikan ke mbak Raysa oke terima kasih banyak Tika untuk moderatornya soal ini ya soal kesan-kesan di wiki data nah kita harapkan teman-teman dapat langsung terus menyunting di wiki data ya jadi disini senang juga karena ternyata teman-teman bisa apa menangkap kesan kalau wiki data itu menyenangkan terus juga bisa menautkan data dari satu tempat ke tempat yang lain dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kulik dengan wiki data oke sekarang kita lanjut ya teman-teman terima kasih telah membagikan kesan-kesannya oke nah tadi kan kita udah ngomongin ya soal wiki data secara umum nah kalau sekarang nih karena kita temanya hari ini adalah mengenal wiki data lexam ya jadi kalau teman-teman sebelumnya mending wiki data pasti kita mulai dari butir mulai dari konsep tentang suatu hal nah kali ini beda nih teman-teman jadi kita mulai dari suatu hal yang berkaitan dengan bahasa gitu ya nah tentunya ketika kita berbicara soal wiki data lexam nah kita tuh tentunya harus tahu dulu nih apa aja sih istilah-istilah yang digunakan ketika kita itu akan mengunding wiki data lexam nah sekarang kita kenalan sedikit ya teman-teman soal istilah-istilah lexikografis oke jadi yang pertama lexikografis ya dari tadi kan saya sama batika juga sebelumnya sudah sempat menyinggungi soal lexikografis lexikografis tapi apa itu lexikografis nah jadi lexikografis cara bacanya adalah lexikografis lalu artinya lexikografis itu adalah bersifat kamus ya jadi sesuatu yang sifatnya itu seperti kamus teman-teman kita langsung lanjut lagi ya kalau kita ngomongin kamus berarti kita juga akan berbicara soal kata nah apa itu kata jadi kalau kata kata itu adalah unsur bahasa yang dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa nah teryakin kalau soal kata teman-teman pastinya tahu apa yang disebut dengan kata karena kata ini adalah hal yang selalu kita ucapkan atau kita tuliskan kita gunakan sehari-hari ternyata kata ini ada nih saudaranya gitu ya saudaranya kata apa itu lexem jadi kita sekarang berbicara soal wikidata lexem tapi apa itu lexem kayaknya itu istilah yang tidak umum ya teman-teman jadi kita tahu oke kata atau entry kamus tapi kita jarang sekali berpapasan dengan istilah lexem jadi lexem itu dibacanya lexem bukan kalau lexem itu bahasa inggrisnya kalau bahasa indonesianya itu bukan lexem tapi lexem nah lexem itu apa sih teman-teman nah lexem itu adalah satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk kata nah ini adalah penjelasan soal lexem yang kita dapatkan dari KBBI nah tapi kira-kira apakah ini cukup bisa dimengerti oleh teman-teman nah kita akan lanjut lagi ke paparan berikutnya soal lexem jadi teman-teman lexem itu ibaratnya begini teman-teman tahu kan kita ada air misalkan sekarang nah air itu ketika saya menyebutkan atau mengucapkan kata air atau saya menuliskan kata air teman-teman pastinya sudah punya gambaran nih tentang oh ketika saya ngomong air itu teman-teman tahu apa itu air tersebut jadi ada makna atau simbol yang digambarkan dari kata air tersebut dan dari situ kita juga sama-sama paham kalau misalkan air merupakan kata benda nah ini artinya kita sekarang memiliki lexem air jadi ada simbolisasi dari sebuah kata tersebut yang menggambarkan suatu hal lanjut lagi ya teman-teman nah sekarang ada lagi nih air terjun oke kalau air terjun ketika saya berbicara soal air terjun apakah teman-teman itu membayangkannya adalah air dijelas itu tentu tidak ya teman-teman jadi kalau saya bilang air terjun itu teman-teman pasti langsung kepikiran ada air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dengan volume yang sangat besar biasanya ada di pegunungan nah itu sudah tergambar secara spesifik di teman-teman artinya apa artinya lexem air dan lexem air terjun merupakan dua lexem yang berbeda jadi masing-masing ini merupakan lexem tersendiri jadi sekarang kita udah punya dua lexem nih sama kita nah tapi dua-duanya bisa dilihat ya teman-teman sama-sama kata benda ada lagi mengairi kalau mengairi itu kalau saya bilang mengairi pasti pikirannya akan beda lagi dengan air dengan air terjun jadi kalau mengairi itu kita pasti berpikiran kalau itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah proses melakukan kegiatan membasahi suatu tempat mengairi nah disini kita bisa lihat juga kalau mengairi itu pastinya menggambarkan hal berbeda dengan air dan air terjun jadi artinya apa mengairi merupakan lexem tersendiri juga teman-teman jadi sekarang bersama dengan kita ini udah ada tiga lexem nih jadi ada lexem yang namanya air ada air terjun ada lagi lexem baru yang namanya itu mengairi oke jadi lexem itu adalah satuan leksikal yang menggambarkan makna tertentu dan lexem itu bisa saja berupa gabungan kata jadi beda dengan kata kalau misalkan kata itu kan satu kata nah lexem ini bisa lebih dari satu kata teman-teman kayak misalkan air terjun itu tetap dihitung satu lexem walaupun dia ada dua kata karena yang dinilai itu adalah makna yang digambarkan lanjut lagi ya oke lexem nah jadi pada lexem ini biasanya dapat terjadi dua hal yaitu infleksi lalu satu lagi adalah derivasi apa itu infleksi jadi infleksi itu artinya perubahan bentuk pada lexem tapi tidak menghasilkan identitas atau makna yang baru jadi lexemnya berubah tapi maknanya itu tetap sama lalu ada lagi yang namanya itu derivasi nah kalau derivasi itu perubahan pada lexem yang dia itu bisa menghasilkan identitas baru artinya apa artinya maknanya berubah contohnya apa sih kita mulai dari infleksi dulu ya teman-teman nah jadi infleksi pada lexem kalau pada lexem infleksi itu dia itu mengubah bentuk lexem tapi dia itu perubahannya itu dilakukan secara terprediksi tidak melasihkan identitas baru juga dia itu tidak mengubah kelas kata contohnya apa contohnya ini ya misalkan saya punya kata nih potong nah infleksinya apa sih infleksinya itu kupotong atau kau potong gitu nah apakah ada makna yang berubah dari sini nah ini tidak ada ya jadi sama-sama potong gitu nah disini kita hanya ada infleksi dari sisi ada nilai posesif disitu jadi ada sisi orang pertama dan kau itu jadi orang kedua itu saja yang yang ditambahkan tapi maknanya itu tidak berubah lanjut lagi ya ke infleksi di bahasa Indonesia misalnya makan nah ku makan atau kau makan gitu nah itu juga sama ya teman-teman itu masuknya ke dalam infleksi jadi tidak mengubah gitu ku makan sama makan itu sama aja kegiatannya sama-sama makan jadi tidak ada makna yang berganti dari hal tersebut nah mungkin contoh yang lebih mudah bisa kita kita dapatkan dari bahasa lain ya misalkan bahasa Inggris kenapa karena di bahasa Inggris itu mengenal tensis kalau bahasa Indonesia karena kita tidak mengenal tensis jadi kalau kita makan nih kita makan hari ini kita makan kemarin kita makan besok itu sama aja ya jadi memang tidak ada yang berubah tidak ada infleksi disitu nah kalau di bahasa monofensi seperti bahasa Inggris misalnya teman-teman tau nih misalkan ada work terus ada works ada work dan ada working nah keempat kata ini masuk ke dalam satu leksim yang sama yaitu satu leksim work gitu ya teman-teman jadi disini dimasukkan ke dalam satu leksim yang sama karena apa karena maknanya itu sama saja yang membedakan hanya infleksi yang berkaitan itu bisa karena subjek misalnya kadang-kadang kita menggunakan work dan kadang-kadang kita menggunakan works kalau subjeknya tunggal atau kalau misalkan ketika sedang berlangsung atau pada saat lampau itu berubah ya tensisnya tapi kata atau maknanya tetap sama jadi itulah kenapa work works work dan working itu masih masuk ke dalam satu leksim yang sama yaitu leksim work semoga cukup jelas ya teman-teman dan disini juga teman-teman bisa lihat jadi kalau terprediksi artinya apa jadi aturannya udah jelas nih teman-teman kayak misalnya kupotong kau potong kumakan kau makan itu itu dapat diterapkan ke banyak kata kerja jadi kita tidak perlu lagi pusing apakah itu bisa diterapkan atau tidak jadi relatif terprediksi begitu juga dengan tensis ya jadi tensis itu juga kan kebanyakan itu sudah ada rumusnya dan itu bisa diprediksikan jadi itulah kenapa itu masuk ke dalam infleksi lalu tadi tidak masukkan identitas baru dalam konteks artinya tidak ada makna yang berubah disitu dan yang terakhir tidak mengubah kelas kata artinya apa jadi artinya adalah disini potong dan makan itu sama-sama patah kerja ya teman-teman dan ketika saya ganti menjadi kupotong dan kau potong itu kelas katanya tidak berubah karena sama-sama kata kerja begitu juga dengan work nah work disini mau itu kita bicara soal work atau works atau work atau working semuanya itu masuk ke kata kerja jadi artinya kelas katanya itu tidak diubah sekarang kita lanjut ya ke bagian derivasi jadi derivasi pada lexem kalau derivasi pada lexem nah derivasi itu mengubah bentuk lexem secara tidak terprediksi dan dia itu bisa mengubah kelas kata dan yang tentunya yaitu adalah menghasilkan identitas berupa lexem baru contohnya apa contohnya ini misalnya kata takut nah itu bisa jadi beragam nih teman-teman bisa jadi penakut bisa jadi menakutkan bisa juga jadi menakut-nakuti ya nah teman-teman bisa lihat ya ini agak beda nih sama yang tadi ya dari sisi tidak terprediksinya jadi tidak semua kata itu bisa kita tambahkan imbuhan atau tambahkan imbuhan me-kan atau atau berulang seperti itu nah itu tidak bisa jadi kalau derivasi itu tidak bisa diprediksikan teman-teman buat tahu ada derivasinya atau tidak kita harus paham dulu soal bahasanya gitu ya jadi disitu nah titiknya lalu selanjutnya disini ya juga itu bisa mengubah kelas kata contohnya apa misalkan aku punya kata jalan ya disini kita lihat kalau misalkan jalan jadi bisa pakai berjalan 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 jalan atau jalanan jadi ini derivasinya ya teman-teman turunan dari kata jalan nah kalau teman-teman lihat juga ya ini imbuhannya sudah beda lagi jadi artinya apa perubahannya tidak terprediksi teman-teman disini misalkan untuk jalan dia bisa pakai imbuhan ber jadi berjalan dan kalau teman-teman lihat dari apa dari kata jalan disini terus bisa menjadi kata jalanan jalan itu kan kata kerja lalu bisa menjadi jalanan itu menjadi kata benda nah disitu ada perubahan kelas kata lalu kalau di bahasa inggris contoh yang paling mudahnya misalnya kita punya lexen sing nah terus kita adakan pengubahan jadi singer misalkan penyanyi nah penyanyi ini berubah dari yang tadinya sing merupakan kata kerja menjadi singer yang berupa kata benda nah artinya disitu ada imbitans lexen baru jadi disini teman-teman bisa lihat yang disebelah kanan jadi penakut menakutkan menakut-nakuti berjalan berjalan-jalan jalanan dan singer itu semuanya lexen baru yang berbeda dengan lexen yang merupakan sumbernya atau atau dasarnya itu ya jadi teman-teman bisa lihat oke nah disini juga satu lagi yang menarik adalah istilah lema nah apa itu lema jadi lema itu adalah kata atau rasa masukan dalam kamus di luar definisi nah disini teman-teman bisa kita lihat ya jadi di bagian kamus itu lemanya itu yang sebelah mana sih jadi kalau misalkan disini ya teman-teman jadi lemanya itu si tulisnya ini ya dia itu menjadi lema jadi kata yang dipilih untuk mewakilkan bentuk yang paling mendasarnya itu disebut dengan lema kayak misalnya tadi kita ada work ada working ada works ada work lemanya adalah apa lemanya adalah work jadi seperti itu teman-teman oke nah pada kata ini sekarang lemanya adalah tulis sekarang kita bisa lihat juga di kata tulis ini ada kata turunan nah kata turunannya ada apa ada bertulis ada bertulisan ada bertuliskan kepenulisan menulis menulisi menuliskan penulis dan seterusnya ya teman-teman dan kalau teman-teman lihat setiap entry di kata turunan itu punya maknanya atau identitasnya sendiri sehingga yang ada di kata turunan itu merupakan leksan yang baru itu adalah apa itu adalah hasil dari derivasi artinya disitu ada leksan baru lalu selain kata turunan juga ada yang namanya gabungan kata ya jadi misalnya tulisan ulu nah gabungan kata ini juga merupakan leksan yang baru karena itu menggambarkan hal yang berbeda dari kata tulis nah ini contohnya kalau yang tadi ya sebelumnya kita sudah tahu misalkan kayak kata air jadi ada apa ada air terjun gitu nah air terjun itu merupakan gabungan kata yang merupakan leksan baru gitu jadi seperti itu nah teman-teman sekarang juga bisa lihat ya kalau disini itu tidak ada bentuk infleksinya misalkan kutulis atau kautulis itu tidak masuk ke dalam entry baru di kamus karena apa karena bentuk infleksi tersebut tidak memberikan identitas yang baru pada kata tersebut jadi itulah kenapa kutulis atau kautulis itu tidak muncul disini jadi tadi ya saya harap teman-teman bisa lebih kenal nih jadi sekarang sudah tahu ya apa itu leksem apa itu lemah terus juga kenapa leksem berbeda dengan kata jadi ketika kita bicara soal ukidata leksem teman-teman sudah bisa lebih pede nih karena oh tahu nih artinya leksem itu apa nah sekarang kita lanjut lagi ya kode teleskografis yang ada di wikidata disini aku mau tanya nih teman-teman ya apakah ada yang tahu apakah ada yang tahu ini apa mungkin Mbak Tika bisa jawab Mbak Tika ini tahu tahu ya jadi Mbak Tika tahu aku tahu ini tahu tahu ya oke terima kasih Mbak Tika oke jadi teman-teman ini contoh yang menarik ya soal kata di sekitar kita jadi tahu dan tahu itu sama-sama tulisannya itu T-A-H-U ya tahu oke kita lanjut lagi sekarang nah ini merupakan hal yang berbeda jadi tahu dalam artian mengetahui dan tahu ya dalam artian ya itu merupakan makanan ya jadi tahu yang pertama itu merupakan kata kerja yang satu lagi itu merupakan makanan tapi tulisannya itu sama lanjut lagi ke contoh yang lainnya nih sayang kalau teman-teman cari kata sayang ya jadi sayang itu merupakan kata yang menarik nih kenapa menarik karena yang pertama itu bisa kita gunakan untuk menyatakan kasih sayang atau cinta kasih kepada seseorang jadi juga bisa kita itu menggunakannya kepada kepada kekasih gitu ya juga dalam konteks sayang di sini berupa verba atau kata kerja ya menyayangi mengasihi seseorang tapi di saat yang sama kata sayang di bahasa Indonesia juga digunakan untuk menyatakan rasa kasihan rasa iba rasa menyesal rasa rugi gitu ya jadi ini lucu nih teman-teman karena penggunaan kata ini punya makna yang positif dan negatif gitu di saat yang bersamaan gitu teman-teman dan katanya itu katanya itu sama ya tapi makanya itu bisa sangat berbeda tergantung konteksnya gitu jadi kayak misalkan bilang aduh sayang sekali gitu nah itu kan menyayangkan sesuatu ya tapi beda dengan kata misalkan aku sayang sama kucingku gitu itu kan artinya ada perasaan bahagia disitu ya kasih disitu itu adalah hal yang menarik dari kata yang ada di bahasa Indonesia nah disini teman-teman bisa lihat ya jadi kalau sayang pertama itu punya sentimen yang positif gitu sedangkan sayang kedua itu sentimennya negatif tapi ketikannya itu sama persis teman-teman jadi itu ya sebuah kompleksitas dalam sebuah bahasa itu baru soal kesamaan kesamaan penulisan dari sebuah kata yang konteksnya harus diketahui setelah kita paham secara betul kalimatnya nah ada lagi nih teman-teman kalau kita bicara soal bahasa daerah misalnya nah kayak misalkan disini tentang bahasa Sunda ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat ya di bahasa Sunda itu ada yang namanya ragam bahasa ragam bahasa yang berkaitan dengan tata kerama disitu dan disini juga ragam bahasa tersebut itu menggunakan tingkat tutur yang berbeda-beda tergantung penuturnya dan juga kondisi dan apa yang ingin disampaikan kepada subjek yang menerimanya nah ragam bahasa seperti ini ini sangat mudah ditemukan di Indonesia karena di Indonesia seperti kita tahu ya disini kalau misalkan di bahasa Sunda misalkan jadi ada ragam bahasa yang bahasa hormat dan bahasa loma jadi yang yang dapat digunakan yang pertama dapat digunakan dalam poteks formal atau kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang kita hormati dan yang kedua itu kepada yang sebaya nah ini juga bisa muncul teman-teman di bahasa lainnya misalnya di bahasa Jawa ya kita tahu ada ragam bahasa atau laras bahasa kromo kromo inggil seperti itu nah dari situ kita bisa lihat ya teman-teman kalau ternyata bahasa itu sangat kompleks jadi kita itu butuh ya teman-teman makna jadi bukan hanya kita tahu nih soal artinya tapi juga konteks yang spesifik ketika kita itu harus memahami suatu kata nah jadi itu suatu hal yang tidak mudah gitu ya jangan sampai kadang-kadang kita kita anggap penggunaan katanya sudah benar nih secara makna tapi ternyata menggunakan ragam yang salah gitu ya ke ke lawan komunikasi yang salah gitu ya akibatnya tidak terjadi komunikasi yang diinginkan gitu nah itu suatu hal yang sulit dan juga seperti tadi ya konteksnya kayak misalkan kata tahu dan tahu atau sayang dan sayang nah itu harus tahu dulu nih teman-teman kita harus paham dulu konteksnya dalam sebuah kalimat supaya kita bisa tahu apakah sayang yang dimaksud adalah sayang yang positif ataukah sayang yang menyayangkan atau yang punya sentimen negatif jadi itu merupakan hal yang kompleks nah sekarang ya kalau manusia aja sulit nih buat memahaminya atau kita harus benar-benar paham bahasanya gue tahu sekarang bayangkan bagaimana caranya komputer bisa kenal hal tersebut ya karena komputer kalau melihat deretan karakter ya bagi dia misalkan S-A-Y-A-N-G dan S-A-Y-A-N-G ya sama gitu ya karena dia hanya melihat dari karakternya saja bagaimana caranya kita bisa mengajarkan komputer supaya dia bisa mengenali bahwa walaupun kata tersebut ditulis dengan karakter yang sama tapi punya makna yang berbeda nah itulah kenapa proyek data esografis ini hadir teman-teman jadi kita tahu kalau misalkan di dunia ini untuk pengembangan ke depannya kita itu butuh data yang terstruktur dan bisa diolah komputer untuk data-data bahasa yang ada di dunia gitu jadi jangan sampai nih pengetahuan kita yang sebelumnya itu hanya merupakan pengetahuan tasit gitu ya yang kita pelajari dari sehari-hari saja tapi tidak ada bentuk strukturnya itu jadinya tidak bisa digunakan nih teman-teman kayak misalkan mungkin teman-teman di sini tahu kalau misalkan berbicara dengan dosen itu pakai kata-katanya yang lebih formal yang lebih sopan tapi kalau misalkan bicara sama teman sebaya oh pakainya misalkan pakai gue lu misalkan kalau orang Jakarta gitu ya nah bagian membedakan itu selama ini itu terjadi secara otomatis di kepala kita sebagai penutur bahasa tersebut nah tapi bagaimana caranya yang seperti itu bisa kita ajarkan komputer supaya komputer bisa paham nih soal maknanya bisa mengenali dan juga bisa membantu komputer dalam menunjang kerja-kerja kita juga dari situlah wikidata itu hadir kenapa wikidata adalah tempat yang tepat untuk melakukan hal ini untuk menyimpan data-data psikografis karena wikidata itu merupakan basis pengetahuan terbuka yang berisi data yang bertaut dan bertruktur teman-teman jadi data di wikidata itu sudah ada strukturnya ya jadi strukturnya itu sudah ajak gitu dan selain itu data di wikidata itu juga bertaut dengan basis data lainnya yang ada di dunia dengan yang ada di proyek wiki maupun yang ada di dalam wikidata itu sendiri jadi datanya itu tidak berbeda sendiri teman-teman nah jadi kita bisa nih menautkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa dengan bahasa Minang dan bahasa-bahasa lainnya di dunia lalu setelah itu sama seperti wikipedia wikidata itu bisa disunting oleh siapa saja teman-teman nah ini jadi poin plus ya kenapa karena kita tahu ya penutur bahasa itu ada di mana-mana kalau misalkan nih yang nunting di proyek wiki cuma boleh ahli bahasa aja nah akhirnya jadinya lama ya teman-teman karena harus jadi ahli dulu buat nunting tapi kalau di wiki kita itu membebaskan ya bahwa semua orang itu bisa menyunting selama memastikan kalau suntingan itu merupakan suntingan yang kontributif jadi bukan suntingan yang sifatnya itu merusak atau pandal karena kita percaya bahwa pengetahuan itu dapat disebarkan oleh siapa saja dan di mana saja nah jadi soal wiki data nih teman-teman nah jadi wiki data itu saat ini kalau teman-teman cek halaman utamanya wiki data itu udah ada lebih dari 100 juta butir data bertaut yang ada di wiki data jadi sudah sangat-sangat besar gitu data yang ada di wiki data lalu selain itu data di wiki data itu ada ya mulai dari data soal tokoh pulau konsep planet itu banyak disana itu sudah ada semuanya di wiki data tapi teman-teman sudah tahu belum kalau wiki data sekarang juga menyimpan data yang berkaitan dengan kata-kata jadi sekarang udah ada nih teman-teman jadi di wiki data itu sudah ada proyek data leksikografis ya jadi ini data yang berkaitan dengan kamus dengan kebahasaan ya teman-teman nah teman-teman nanti bisa cek halaman proyek ini nanti teman-teman panitnya juga boleh membagikannya di kolom chat jadi teman-teman yang lain bisa bisa mengunjungi halaman data reksikografis dan disini teman-teman di data reksikografis ini ada entitas baru nih di wiki data yang dikenalkan namanya itu adalah wiki data leksim oke jadi ini wiki data leksim ya teman-teman sekarang kita coba kenal lebih dekat lagi nih soal wiki data leksim nah jadi wiki data leksim itu merupakan entitas untuk data reksikografis yang ada di wiki data nah kita mulai lagi ya kita mulai dari air nih teman-teman ya jadi kalau teman-teman juga ada yang belum minum ya boleh silahkan minum jadi tetap terhidrasi biar tetap fokus terus kita lanjut lagi ke air ya nah kita bayangkan sekarang teman-teman ada air ya di hadapan teman-teman oke nah kalau misalkan di wiki data sebelumnya kita tahu kalau di wiki data itu ada entitas yang kita sudah kenal baik ya kenal dekat namanya itu butir di wiki data teman-teman jadi selama ini kalau teman-teman ikut pelatihan atau kelas wiki data pastinya sering nih melihat yang namanya QID ya kayak sekarang nih kita lihat oke kita beranjak jadi dari air lalu air itu deskripsinya apa nama lainnya apa gitu ya oke air itu merupakan senyawa kimia konsituen utama dari cairan dan seterusnya nah tapi di wiki data exam kita sekarang tidak menyenting butir atau item lagi nih teman-teman nah sekarang apa sih yang kita sunting yang kita akan sunting itu adalah wiki data lexem jadi tampilannya seperti ini teman-teman jadi lexem air itu beda ya jadi kalau butir itu artinya adalah konsepnya jadi semacam oke kita punya entitas air yang ada di di kehidupan ini itu diwujudkan dalam entitas air di wiki data butir di wiki data tapi kalau lexem lexem itu adalah kata airnya teman-teman jadi tulisan air dalam bahasa Indonesia penyebut air dalam bahasa Indonesia yang ada arti dalam bahasa Indonesia itu adalah lexem tersendiri jadi begini lexem air itu dalam bahasa Indonesia pastinya akan beda dengan lexem water dalam bahasa Inggris karena satunya itu di bahasa Indonesia satunya lagi di bahasa Inggris tapi kalau misalkan butir kita tahu kalau satu butir itu bisa bertaut dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia selama yang digambarkan konsepnya sama jadi itu ya teman-teman bedanya kalau butir itu berkaitan dengan halnya tapi kalau lexem itu berkaitan dengan katanya kata yang menggambarkan hal tersebut jadi teman-teman bisa lihat ya disini tampilannya berbeda nih tampilan kepalanya ya beda dengan tampilan kepala yang ada dibutir juga kalau teman-teman lihat kalau lexem itu dia itu pakenya L ya teman-teman bukan QID lagi tapi kita pakenya sekarang adalah LID oke nah disini teman-teman bisa lihat ya di lexem itu jadi ada ID-nya lalu ada bahasanya dan ada kategorinya nanti untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke slide berikutnya nah sekarang jadi yang berkaitan dengan air oke sekarang kita tahu nih di Wikidata ada lexem air tapi gimana ya cara nyarinya lexem air tersebut karena kita tahu kalau kita biasanya itu telusuri di bagian kanan itu pasti menghasilkan itu adalah menampilkan butir-butir yang ada di Wikidata nih teman-teman nah sekarang kita coba cari ya kalau kita mau cari tahu lexem di Wikidata itu ada cara khususnya nih teman-teman caranya gimana jadi ketika teman-teman masukkan itu teman-teman ketik L.2 air jadi itu artinya teman-teman melakukan pencarian lexem di Wikidata jadi gunakan L.2 di depannya teman-teman sudah ketikan L.2 lalu ketika dicoba sudah dimasukkan atau muncul seperti ini tidak ditemukan data yang cocok tapi tidak usah khawatir ini juga sudah kita komunikasikan dengan tim pengembang yang ada di Wikimedia.com ini teman-teman kalau menemukan L.2 seperti ini tidak masalah silakan di-enter aja teman-teman nanti akan muncul hasil pencariannya jadi nanti setelah teman-teman enter bagian L.2 air tadi akan dibawa ke halaman pencarian yang secara khusus hasil pencariannya saja dan di sini ada daftar lexem-lexem yang tulisannya itu A.I.R perlu diingat teman-teman kalau air yang ada di sini itu belum tentu air yang ada dalam bahasa Indonesia karena di sini misalnya air dalam bahasa Perancis itu saya tidak tahu bacanya apa tapi juga ada dalam bahasa Swedia juga ada bahasa Inggris mungkin saya taunya yang bahasa Inggris bacanya air tapi menarik kalau misalkan ternyata karena di sini lexem dalam bahasa tersebut berarti lexem air dalam bahasa Inggris dan air dalam bahasa Indonesia itu artinya beda teman-teman kalau air dalam bahasa Inggris artinya udara kalau dalam bahasa Indonesia air itu ya cairan yang selama ini sering kali kita temui disini teman-teman bisa lihat ya jadi daftar lexem yang tulisannya A-I-R yang ada di Wikidata sekarang tentunya dari sini kita pilih fokus kita yaitu lexem air yang ada di Wikidata dan lexem yang kita tuju adalah lexem berbahasa Indonesia oke nah sekarang di sini teman-teman ketika teman-teman buka tampilannya seperti ini tampilannya jadi tampilannya beda dengan tampilan butir kalau butir selama ini kan kita suka lihat oh ada kotak terus di bawahnya itu ada daftar bahasanya kalau lexem itu beda teman-teman tampilannya jadi di sini teman-teman bisa lihat ya jadi di sebelah kiri itu ada LID di sebelah kanan itu ada lemanya lihat lebih dekat lagi nah jadi di sebelah kiri teman-teman teman-teman lihat ada L6546 6546 itu merupakan LID atau lexem ID dari air dalam bahasa Indonesia oke dan lalu lanjut kita lihat ke lemanya jadi lema air di sini sifatnya sama ya seperti lema pada kamus ya jadi itu adalah bentuk yang kita pilih untuk menjadi bentuk terstandarnya itu adalah lema dan di sini teman-teman bisa lihat ya kalau bagian language bahasa Indonesia saya yakin teman-teman di sini sudah paham ya itu artinya menggambarkan bahwa ini adalah lexem dalam bahasa Indonesia lalu di sini yang saya ingin berikan pemaparan lebih dalamnya ke teman-teman adalah tentang lexikal kategori jadi kalau teman-teman nanti ketika sedang menyunting lexem atau mencoba membuat butir mencoba membuat lexem baru di wikidata terus nemu istilah kategori lexikal atau lexikal kategori itu artinya adalah kelas katanya teman-teman jadi itu kelas katanya apa nah di sini air dalam bahasa Indonesia itu masuk ke kelas kata benda atau disebut juga dengan nomina jadi bisa di sini dengan nomina adjektiva dan lain sebagainya ya teman-teman jadi kalau nemu istilah sikal kategori itu isi dengan kelas katanya sekarang kita lihat lagi jadi lexem itu tampilannya seperti itu terus kita lihat lagi yang mirip dengan putir ya jadi di lexem juga ada yang namanya pernyataan nah jadi pernyataan yang paling paling utama ini masuk ke pernyataan lexem secara umum gitu ya jadi kita bisa bisa berikan di sini ada atribut apa aja sih jadi ada atribut atau properti pemenggalan kata terus diturunkan dari lexem apa terus juga ada penanda ya atau tautan dengan ID di basis data lexem lainnya nah nanti di sini teman-teman juga bisa nih ketika teman-teman menunting jadinya tidak perlu kaget ya ketika akan menambahkan pernyataan jadi kalau yang sifatnya pemenggalan kata terus teman-teman bisa nemukan misalkan itu berasal dari kata apa sebelumnya nah itu bisa langsung ditambahkan atributnya di bagian pernyataan lexemnya oke sekarang kita lanjut lagi teman-teman jadi ini tampilan dari ini ya inti dari lexem nah tapi dari sini ada elemen lexem lainnya nih yang membedakan antara lexem dan butir yaitu apa senses jadi di lexem itu ada sensesnya nah senses di sini itu bisa juga artinya adalah makna ya jadi penalaran atau simbolisasi dari lexem tersebut misalnya tadi ya air jadi teman-teman kalau lihat bagian senses di situ kita bisa menambahkan sensesnya dalam berbagai macam bahasa jadi yang pertama air dalam bahasa Indonesia itu apa ya penjelasannya lalu dalam bahasa Inggris dalam bahasa lainnya di sini bisa dalam bahasa Turki bahasa Sunda bahasa Jepang dan bahasa Jawa itu bisa kita tambahkan di sini dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya ada berbagai macam bahasa yang ada di situ dan di bagian paling bawahnya itu juga ada pernyataannya ya jadi kita bisa menambahkan gambar ke dalam senses tersebut gitu jadi misalkan akta air tadi kita bisa tambahkan gambarnya teman-teman bisa ambil gambarnya dari yang ada di comments oke lalu aspek yang ketiga itu adalah forms ya jadi setelah tadi kita lihat sebagian inti kita sudah lihat sensesnya lalu sekarang terakhir kita lihat bagian formsnya forms atau bentukan ini teman-teman ini yang tadi sudah saya bahas di awal soal infleksi jadi yang tidak mengubah maknanya nah di sini jadi teman-teman bisa lihat ya jadi forms untuk kata air yang pertama itu adalah air itu sendiri jadi itu kita tampilkan di situ dan ditambahkan lagi fitur gramatikalnya kalau itu adalah tunggal dan juga jamak jadi di bahasa Indonesia karena kita tidak membedakan ya antara antara air yang yang tunggal dan yang jamak itu jadinya itu bisa pakai satu bentuk lanjut lagi di bagian selanjutnya disini ada air ku nah ini yang tadi sebelumnya saya bilang teman-teman jadi air ku dan air itu masih bagian dari leksam yang sama yang beda apa yang beda hanya bentuknya atau formsnya nah disini ditambahkan keterangan fitur gramatikal yang berupa posesif orang pertama jadi air ku nah itu airnya saya air punya saya nah ini masuk ke dalam hasil infleksi artinya tidak membuat leksam yang baru hanya masuk ke dalam bagian forms jadi seperti itu teman-teman soal sekutur bikidata leksam semoga cukup dapat dipahami ya teman-teman soal oke di leksam tuh jadi leksam itu apa terus lemah itu yang bagian yang mana terus leksikal kategori itu apa juga sudah dikenalkan juga dengan sesis dan dengan forms jadi harapannya teman-teman ketika teman-teman lihat tampilan bikidata leksam sudah tidak kaget lagi nah kita sekarang lanjut ya memangnya buat apa sih bikidata leksam jadi yang pertama nih teman-teman kemanfaatannya secara umum ya kita bisa membuat aplikasi pintar nih dengan bikidata leksam jadi kalau misalkan kedepannya data-data di bikidata leksam itu sudah kualitasnya sudah cukup baik dan cukup lengkap kita bisa memanfaatkannya untuk pembuatan aplikasi misalnya pembuatan aplikasi keyboard pintar nih teman-teman jadi kalau teman-teman yang pengguna ios jadi iphone dan turunannya teman-teman bisa unduh aplikasi yang namanya itu scribe nah scribe ini adalah aplikasi yang memanfaatkan wiki data leksam untuk pembuatan keyboard pintar jadi di sini kalau teman-teman melakukan pengetikan dalam bahasa dalam bahasa Jerman jadi dia itu bisa memberikan saran terkait dengan gramat dengan apa namanya aturan gramatika dalam bahasa tersebut jadi dalam bahasa Jerman misalkan kan ada gendernya nah itu nanti diberitahukan yang mana yang yang sesuai terus juga bisa melakukan penerjemahan juga di keyboard scriptnya secara langsung jadi ini merupakan aplikasi yang sangat bagus itu ya dan untuk saat ini scribe masih hanya tersedia di IOS tapi kalau misalkan dari sebelumnya itu kita sudah ada pamaparan juga dari tim pengembangannya scribe dan mereka sendiri juga sudah mengabarkan kalau berharap bahwa aplikasi ini nantinya akan diletakkan juga untuk pengguna Android tapi masih dalam proses pengembangan lanjut lagi ke bagian penerjemahan nah jadi kalau kita sudah ada wiki data like same dengan data yang baik selanjutnya apa kita bisa punya penerjemahan yang lebih baik teman-teman karena apa karena di wiki data like same kan kita lihat ya disitu kita bisa memberikan tag terhadap suatu lema tersebut jadi misalkan lema air kita bisa bilang kalau itu nomina terus juga kita tambahkan sensisnya dan nanti kalau data-datanya sudah lengkap jadinya kalau kita mau melakukan penerjemahan secara otomatis melalui mesin si mesinnya itu sudah punya data yang lebih baik lagi jadi dia bisa membedakan nih antara tahu dan tahu gitu ya karena datanya sudah terstruktur dan sudah lengkap dan terhubung juga antara satu bahasa dan bahasa yang lain jadi ada konteks yang bisa didapatkan dan ini dihasilkan juga karena si leksim itu punya struktur yang memungkinkan kita untuk menambahkan dalam berbagai macam leksikal kategori yang berbeda-beda lalu yang terakhir untuk belajar bahasa teman-teman jadi kita tahu ya kalau misalkan di leksim itu kita bisa memasukkan terjemahan dari satu leksim ke leksim lainnya secara langsung nah sekarang teman-teman bayangkan kalau selama ini teman-teman misalkan nih ya mau belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea gitu ya terus teman-teman harus beli kamusnya beda-beda dong ya jadi oke saya beli kamus Jepang-Indonesia terus Indonesia-Jepang terus beli kamus bahasa Korea terus Korea-Indonesia atau Indonesia-Korea dan itu harus beli jadi untuk setiap bahasa itu kamusnya beda-beda ya sama bahasa Jerman juga beda lagi kamusnya jadi kamusnya ada banyak nah dengan adanya struktur yang ada di Bikidata bayangkan kalau semua kamus itu ada di satu tempat teman-teman jadi teman-teman nggak perlu lagi beli kamus banyak-banyak ya dan ini juga menarik nih karena teman-teman bukan hanya bahasa bahasa internasional aja yang ada ya tapi juga bahasa-bahasa daerah juga bisa kita masukkan ke dalam Bikidata Leksim jadi ini sangat dimungkinkan ya kalau dalam beberapa tahun ke depan teman-teman mau bikin kamus misalkan Sunda-Korea jadi Korea-Sunda itu memungkinkan dengan adanya Bikidata Leksim karena semua itu disuntui di satu tempat mau bikin kamus apa lagi misalkan kamus Minangkabau-Rusia Rusia-Minangkabau itu juga memungkinkan dan itu merupakan hal yang sangat menarik tentunya dan bisa membantu kita maupun mesin dalam mempelajari bahasa oke lalu nah ini nih yang menarik lainnya ya jadi setelah kita sempat berbincang-bincang sama beberapa anggota komunitas banyak anggota komunitas yang juga menanyakan gitu ya kan udah ada Wiktionary kenapa masih ada Wikidata Leksim nah jadi ini menarik teman-teman karena walaupun dua proyek ini merupakan proyek yang sama-sama berguruh tentang bahasa tapi pemanfaatannya itu beda ya teman-teman nah jadi yang pertama untuk Wikidata Leksim nah Wikidata Leksim ini tadi ya fokusnya itu adalah di data yang terstruktur jadi data yang bisa dibaca oleh mesin bisa dikwerikan oleh mesin bisa disunting oleh mesin nah itu adalah fokusnya Wikidata Leksim lalu yang kedua Wikidata Leksim karena kita tahu Wikidata Leksim itu ada di Wikidata mana Wikidata itu adalah proyek multibahasa jadi satu Leksim itu bisa langsung terhubung dengan bahasa yang lainnya jadi kita tuh gak perlu pindah-pindah proyek ya buat menyunting atau menautkan gitu karena udah ada semua di satu Wikidata kalau Wiktionary teman-teman jadi kedepannya itu arahnya akan apa jadi Wiktionary itu dia tuh bisa membuat penjelasan yang mendetail mengenai asal-usul kata mengenai kata tersebut ya jadi kita bisa menambahkan hal-hal yang itu perlu pemaparan yang lebih panjang gitu jadi bisa dibilang seperti artikel tapi untuk kata gitu ya jadi itu masuknya ke Wiktionary teman-teman nah kenapa seperti itu karena kita tahu ya kalau kita tuh memberikan penjelasan soal kata pastinya itu membutuhkan pemaparan yang panjang dan kalau kita masukkan itu ke data terstruktur itu jadinya sulit teman-teman gitu karena nanti komputer harus melakukan pemrosesannya itu berulang-ulang ya jadi kenapa jadi dibedakan nih antara Wikidata Lexan dan Wiktionary lalu selanjutnya ada lagi nih teman-teman jadi kalau Wiktionary itu nanti akan terfokus juga untuk menampung contoh-contoh penggunaan untuk suatu kata nah karena apa oke kalau di Wikidata kita bisa di Wikidata Lexan kita bisa kenal nih misalkan oke tahu tuh ada tahu yang verba dan tahu yang nomina tapi kan contoh penggunaannya kan kita gak simpan lengkapnya di Wikidata ya gitu karena Wikidata peruntukannya bukan untuk itu Wikidata itu harus ramah mesin dan harus stabil bisa diakses cepat lah karena yang makanya Wikidata itu adalah mesin dan program-program tapi kalau kita mau tambahkan contoh-contoh yang lebih bisa dipahami oleh manusia itu kita letakannya dimana kita letakannya di Wiktionary teman-teman jadi di Wiktionary kita bisa nih tambahkan kalimat-kalimat gitu ya yang bisa membuat penutur atau pembelajar bahasa itu bisa paham konteksnya secara lebih mendalam lagi melihatnya itu dimana di Wiktionary jadi dua proyek ini walaupun sama-sama berkutat soal bahasa soal kata tapi ini ya teman-teman ini proyek yang bersinergi satu sama lain jadi bukannya kalau ini apa oh ini nih saingan nih Wikidata dan Wiktionary nah itu gak karena peruntukannya beda dan kita harapkan semoga dalam kurun waktu yang akan datang lagi Wikidata Wiktionary itu bisa terhubung lebih erat lagi dan juga bisa saling bermanfaat untuk satu sama lainnya teman-teman jadi Wiktionary bisa memanfaatkan terstrukturnya Wikidata Lexin dan Wikidata Lexin juga bisa lebih cepat lagi untuk mengkwerikan hal-hal yang ada di Wiktionary jadi bisa bisa seperti itu oke nah sekarang tadi kita udah selesai pemaparannya ya soal Lexin soal kemanfaatannya apa gitu nah sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih nah buat sesi pertanyaan silahkan Mbak Tika oke terima kasih banyak Mbak Raisa atas materinya ternyata Lexin itu beda ya dengan butir yang ada di Wikidata dan tadi juga ada dijelasin dulu sama Mbak Raisa ternyata Wikidata Lexin itu juga sedikit berbeda dengan Wiktionary oke untuk kali ini di sesi pertanyaan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman pada Mbak Raisa baik itu tentang Wikidata Lexin ataupun tentang Wikidata ataupun kaitannya dengan Wiktionary yang tadi dengan cara silahkan pindah lagi barcode yang di layar atau bisa dari selido.com lalu masukin kata Sandi seperti itu nanti kita akan tampung dulu pertanyaan teman-teman sebelum Mbak Raisa akan menjawab dan tadi sebelumnya Pak Yasanto juga sudah bertanya di kolom chat aku rekap lagi ya tanyaan Pak Yasanto itu tadi kalau lemah itu kata dasar ya itu dari pertanyaan Pak Yasanto lalu pertanyaannya kalau air sungai bagaimana itu nanti akan jawab oleh Mbak Raisa Pak Yasanto untuk teman-teman yang lain boleh disampaikan pertanyaannya di slido kita tampung dulu dalam 10 menit jika ada pertanyaan tentang Wikidata Lexim atau pemanfaatannya atau bagaimana cara menitingnya nanti boleh disampaikan di slido kita tampung dulu sebelum Mbak Raisa nanti akan menjawab mungkin jika teman-teman ingin mengetik langsung di kolom chat boleh juga ya teman-teman pertanyaannya kita tunggu ya teman-teman jika ada yang ingin bertanya mungkin ada yang masih bingung tentang manfaatan Lexim Lexim lebih lebih lanjut bisa ditanyakan juga ke Mbak Raisa nanti masih kita tunggu ya teman-teman sembari menunggu Mbak Raisa mungkin mau dijawab dulu pertanyaan dari Pak Yasanto tadi Pak Yasanto bertanya pas di bagian slide air kalau tidak salah masih di mute Pak Raisa Pak Raisa mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Raisa untuk pertanyaannya di bagian slide air tadi kalau air sungai bagaimana lalu lemah itu apakah kata dasar sorry tadi ini tadi layar saya ada ini ngeblank jadi widescreen jadinya nggak bisa apa untuk mengeklik bagian mute jadi tidak jadi jadi buat pertanyaannya Pak Yasanto tadi apakah lemah itu merupakan kata dasar itu tidak selalu lupa jadi ada kalanya lemah itu bukan kata dasar misalnya seperti pada kata mengairi jadi pada kata mengairi lemahnya itu adalah mengairi jadi mengairi kan bukan kata dasar tapi itu tetap dihitung sebagai lemah karena lemah itu menggambarkan atau itu adalah kata yang kita pilih untuk menggambarkan kegiatan atau simbol dari hal tersebut jadi tidak harus mabuk selalu kata dasar ya Pak terus tadi untuk yang air sungai disini kita lihat sama-sama jadi buat kita tahu apakah kata tersebut itu merupakan selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menggambarkan simbol tersebut, itu katanya adalah air terjun. Tapi kalau air sungai, itu leksemnya itu adalah leksem sungai saja. Jadi seperti itu. Terus tadi juga ini ya, apakah ada lagi pertanyaannya? Soal leksem dan lemah dan kata dasar tadi, apakah sudah cukup jelas? Saya mau menunjukkan di KBBI, tapi sepertinya KBBI-nya lagi down ya, jadi saya tidak bisa akses juga. Nanti kalau misalkan di tengah acara atau nanti menjelang kita mau sesi nyunting bersama, nanti bisa kita taruh di kolom chat. Terima kasih, Mbak Raisa. Suaranya tidak terdengar, Mbak Raisa. Apa masih erot, Mbak? Oke, sekarang sudah terdengar. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yasanto. Apa perbedaan lemah dengan kata dasar? Mbak Raisa. Jadi kalau kata dasar itu sudah pasti lemah, tapi lemah itu belum tentu selalu kata dasar ya. Jadi kalau misalkan lemah, lemah itu dinilai dari apakah dia itu bisa menggambarkan suatu hal yang punya identitas tersendiri ataukah tidak. Nah, ada kalanya menggambarkan identitas baru atau makna baru itu tidak melalui pakai kata dasar. Misalkan yang air tadi, mengairi itu masuk ke lemah baru ya, teksim baru juga. Jadi seperti itu, Pak. Jadi lemah itu dinilai dari sisi hal yang digambarkannya. Ada kalanya hal-hal tersebut tidak digambarkan dengan kata dasar. Misalnya seperti tadi ada lagi ya, takut dan penakut. Nah, itu kan lemahnya juga beda tuh, Pak. Tapi kan penakut bukan kata dasar ya, karena kata dasar itu adalah takut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Raisa. Apakah Pak Yasanto dapat ditahami jawabannya? Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang dari slide-down nih, Mbak Raisa. Pertanyaannya, proses verifikasi data biar makin berkualitas itu seperti apa? Oke, kalau buat verifikasi data ya, jadi kalau misalkan di Wikidata itu verifikasinya itu dilakukan dari komunitas. Jadi misalnya begini, kita tahu ya, kalau misalkan semua orang bisa menyunting di Wikidata. Tapi data itu bisa terkelihara kalau apa? Kalau misalkan komunitasnya itu banyak yang menyunting. Nah, ketika banyak orang yang menyunting data di Wikidata, jadi ketika ada yang memasukkannya itu salah-salah nih, atau ada yang memasukkannya itu secara vandal, nah itu akan terlihat di situ, gitu. Karena nanti terlihat dari riwayatnya. Dan kalau banyak orang yang nyunting, setiap adanya galat atau adanya kesalahan, itu dapat lebih mudah ditemukan. Jadi yang pertama, kita fokuskan verifikasinya itu dari isi pemeliharaan komunitas. Terus yang kedua, verifikasinya ini bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan query terhadap leksam-leksam tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kita kan bisa ya melakukan query, misalkan untuk seluruh leksam kata benda dalam bahasa Indonesia. misalnya, atau untuk seluruh leksam yang dimasukkan dalam beberapa, dimasukkan, diurutkan berdasarkan recent edits, atau diurutkan berdasarkan mana yang paling terakhir disunting, mana yang paling terakhir muncul. Nah, dari situ kita bisa lihat, kalau misalkan kita jalan secara reguler, terus kita lihat kalau, oh ini kok ternyata ada yang masuknya, ada yang masukinnya ngasal-ngasal dalam waktu seminggu terakhir. Nah, dari situ kita bisa track, terus kita bisa lakukan pengecekan terhadap akunnya. Apakah itu memang dilakukan dengan intensi pandal, atau memang itu hanya anggota komunitas yang belum paham saja soal cara menguntungnya. Jadi seperti itu. Jadi verifikasinya bisa dilakukan dari sisi komunitasnya, maupun juga dari sisi kita lakukan query secara berkala untuk lihat data-datanya secara umum. Terus, selain itu juga itulah kenapa, di proyek ini juga kita melibatkan juga ya ahli-ahli bahasa, jadi kita meminta pandangan ahli bahasa terhadap bagaimana sih permodelan bahasa-bahasa yang ada, yang menjadi target kita di proyek ini. Dan dari mereka sendiri juga senang apabila nantinya, barangkali proyek ini kita juga bisa sebarkan, jadi bukan hanya kepada komunitas wiki, tapi kepada komunitas yang memang ahli atau pakar di bidang bahasa tersebut. Jadi, ahli ini ketika mereka melihat atau mengecek isian data yang ada di wiki data, itu bisa tahu nih kalau ternyata, oh ini harusnya tidak seperti ini misalkan cara memasukkan pemenggalan katanya, dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Risa. Ini masih ada pertanyaan lagi nih dari di Slido. Tanyaannya, maksud pernyataan diturunkan dari apa ya Mbak? Apa? Maksud pernyataan diturunkan dari. Ini yang di Lexim, kalau meleksim. Ya, maksud pernyataan diturunkan dari. Jadi, itu berkaitan dengan etimologinya ya, teman-teman. Nah, di sini aku sambil coba ini ya. Sambil coba share screen. Kita tunggu lagi. Masih error sepertinya. Jadi, ini. Ini. Jadi ya, teman-teman. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu teman-teman bisa tambahkan nih atribut diturunkan dari nah disini juga kalau teman-teman lihat ya ketika teman-teman membuka halaman atribut atau halaman ruang nama properti yang ada di wiki data teman-teman bisa lihat disini ada contohnya nih jadi kayak misalkan kata januari diturunkan dari januarius terus disini januarius diturunkan dari janus jadi teman-teman bisa bisa lihat penggunaan atribut ini seperti apa jadi teman-teman juga bisa melihat pewatasnya juga ya jadi misalnya pewatas atributnya apa, jadi atribut diturunkan dari itu hanya bisa digunakan untuk teksam saja jadi tidak bisa digunakan untuk jenis entitas yang lain misalnya teman-teman bikin butir terus ditambahin, diturunkan dari itu tidak bisa, itu terlihat dari sini terus di sini juga ditambahkan butuh rujukan akan diberikan anjuran kalau misalkan teman-teman bilang kalau misalkan kata ilmu bahasa dari kata ilmu di bahasa Arab tapi teman-teman tidak namanya rujukan nanti akan muncul pewatas di situ di sini juga ada lainnya pewatas lingkup atribut dan seterusnya jadi kalau misalkan teman-teman bingung terhadap sebuah atribut yang ada di wiki data itu silakan di klik dulu aja teman-teman atributnya apa nanti di situ akan ada penjelasannya semoga membantu ya terima kasih banyak Mbak Risa semoga membantu jawabannya lalu untuk lanjutnya ada lagi nih Mbak pertanyaannya mungkin bisa kasih contoh lain Kak kata lain Kak selain unsur mungkin kata benda yang spesifik lain bisa dicontohkan oke kata benda yang spesifik lainnya ya nah di sini berhubung kalau dalam bahasa Indonesia itu masih apa ya masih relatif sedikit saya ini ya saya minta izin teman-teman untuk kasih dalam bahasa Inggris tidak apa-apa ya di sini aku contohkan dulu oke nah di sini misalnya oke kata yang mudah ditemukan deh yang mudah dipahami ya sama kita semua misalnya kata buku jadi buku dalam bahasa Inggris nah di sini teman-teman juga bisa lihat kalau kita sudah cari leksim book di sini ada dua ya yang dalam bahasa Inggris jadi yang pertama itu yang verba book booking ya juga di sini ada yang nomina nah di sini aku ambil contoh yang nomina ya jadi ini contoh yang cukup jelas di kehidupan kita sehari-hari jadi book yang buku teman-teman nah di sini ada censusnya jadi censusnya ada dalam bahasa apa dalam bahasa Inggris bahasa Rusia dan seterusnya di sini kalau teman-teman lihat juga untuk leksim book ini ya di sini ada bahasanya Inggris kategorinya nomina atau kata benda terus di pernyataannya di sini dia itu homograf dengan apa homograf dengan book yang pemasanan ya booking di sini ada censusnya dalam berbagai macam bahasa dan di setiap census tersebut juga kita bisa tambahkan pernyataan nah pernyataan di sini jadi kita tambahkan gambar ya gambar buku kayak gimana terus di sini butir untuk makna ini ini kalau teman-teman klik di bagian butir untuk makna ini itu akan mengantarkan teman-teman ke dalam item yang ada di wiki data ke dalam butir wiki data tentang buku ya jadi kalau yang ini teman-teman teman-teman dalam bahasa inggris kalau ini ini itu adalah butir buku dalam buki data dan di sini teman-teman bisa lihat ya butir bukunya itu ya ada dalam bahasa Indonesia dalam bahasa inggris bahasa Jawa bahasa Sunda dan seterusnya jadi seperti itu contohnya nah ini aku aku izin bagikan di chat juga ya jadi barangkanya teman-teman mau lihat contohnya seperti apa oke seperti itu Tika oh Tika ada gambar contohnya seperti itu teman-teman disini sambil mengunggung Batika ya saya sambil lihat-lihat juga disini teman-teman selain butir untuk makna ini juga disini ada bagian terjemah yang menautkan dengan sainsnya-sainsnya yang ada di bahasa-bahasa lainnya yang ada di wiki data terus juga disini ada forms ya jadi infleksinya dari buku itu apa sih dari book dalam bahasa inggris itu apa jadi ada book yang tunggal terus juga ada book yang jamak yang jadinya books seperti itu terima kasih Mbak Rasha oke pertanyaan selanjutnya sedikit bukan sedikit ya sepertinya berkaitan juga pertanyaannya itu yang pertama bagaimana cara menambahkan kata di wiki data leksen untuk penyuntingan disitu apakah semua pengguna bisa apakah penyuntingan yang membutuhkan referensi nah untuk pertanyaan itu juga terkait juga dengan pertanyaan ini izin bertanya juga Mbak saya sebelumnya belum pernah menyunting di wiki data lalu bagaimana ya Mbak cara supaya bisa berkontribusi di wiki data mungkin bisa berkontribusi di wiki data bagaimana sih caranya jadi yang pertama itu teman-teman harus punya akun dulu di wiki data ya jadi silahkan teman-teman mendaftar akun di wiki data terus perlu diingat juga ketika teman-teman mendaftarkan akun teman-teman di wiki data itu adalah akun yang bisa digunakan untuk seluruh proyek wiki lainnya jadi misalnya teman-teman udah daftar akun di wiki data nih terus udah bisa nyunting wiki data udah asyik nyuntingnya terus tiba-tiba kayak kayaknya pengen pindah deh ke wiki source atau ke wikionary gitu nah itu gak perlu bikin akun baru teman-teman tapi bisa pakai credential login yang sama dengan teman-teman gunakan ketika mendaftar di wiki data kalau teman-teman sudah mendaftar di wiki data kalau mau kontribusi seperti apa nah kontribusi itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana misalnya teman-teman kalau misalkan tadi ya konteksnya wiki data lexem misalkan bisa mulai menambahkan menambahkan lexem dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia kan masih sedikit nah teman-teman bisa tambahkan nih bisa bikin lexem baru terus selanjutnya bisa juga kalau di sisi lexem tadi teman-teman tambahkan sensusnya atau pemaknaannya dalam bahasa yang teman-teman pahami dan juga teman-teman kalau misalkan mau menambahkan lexem juga ini ya tidak perlu tambahkan ke bahasa yang yang ibaratnya yang sukar ya bisa mulai dari bahasa yang teman-teman gunakan sehari-hari di rumah misalnya di rumah itu teman-teman biasa pakai bahasa Bali yaudah gunakanlah bahasa Bali ketika teman-teman itu menyuting lexem jadi ditambahkanlah lexem-lexem dalam bahasa Bali seperti itu nah itu kalau yang untuk menyuting lexem tapi kalau misalkan teman-teman mau menyuting butir di wikidata nah itu langkah-langkahnya itu ada di kelas wikidata nih teman-teman nah teman-teman bisa lihat jadi ada beberapa rekaman video ya video kelas wikidata yang ada di youtube atau tutorial menyuting wikidata yang ada di youtube disitu teman-teman bisa belajar bagaimana sih caranya menunting butir yang ada di wikidata misalnya bisa dengan menambahkan gambar atau menambahkan lokasi dan lain seterusnya jadi seperti itu bisa dimulai dari hal-hal atau yang sederhana dulu buat penuntingan di wikidata nah terus tadi kalau buat yang lexem ya apakah membutuhkan rujukan nah kalau misalkan yang teman-teman sunting itu merupakan merupakan etimologi etimologi itu butuh rujukan kayak tadi kita lihat tapi apakah kalau teman-teman enggak ada rujukannya jadi enggak masuk ke wikidata enggak jadi akan tetap masuk teman-teman tapi nanti akan ada flagnya akan ada bendera atau atasnya yang ngasih tahu kalau misalkan eh ini butuh rujukan loh jadi apakah tetap bisa menyunting tanpa rujukan itu bisa tapi alangkah baiknya kalau kita itu menyuntingnya itu dengan rujukan teman-teman jadi seperti itu tadi buat yang bagian nantinya apakah sudah cukup menjawab ya mbak Ika apa masih ada aspek yang terjawab kalau yang menyunting sudah mbak oke untuk teman-teman yang bertanya saja apakah sudah dapat diahami itu bisa di chat di kolom chat saja ya lalu kalau terkait wikidata tadi masih ada yang terkait juga mbak pertanyaannya pertanyaannya tentang pewatas itu apa oke ya pewatas itu adalah sistem ini ya sistem pengendali yang memudahkan kita sebagai pengguna untuk tahu kalau misalkan data tersebut itu perlu ditingkatkan lagi kualitasnya jadi pewatas itu jadi misalnya begini ya aku sambil bagikan layar kita balik lagi ke contoh yang tadi ya kita coba pakai contoh leksim air tadi tadi itu ada yang ada pewatas nah ini teman-teman nih misalnya teman-teman nyunting di wikidata terus tahu-tahu habis teman-teman nyunting nih kelihat nih ada tanda bendera nah kadang-kadang tanda-tandanya macam-macam teman-teman ada yang tandanya itu bendera ada yang tandanya itu berupa tanda tanda I ya dilengkapi dengan lingkaran ada juga yang bentuknya itu seperti logo PLN gitu ya nah tiap pewatas itu punya levelnya masing-masing teman-teman kalau yang tulisannya itu cuma huruf I aja itu itu semacam notice aja kalau misalkan oke ini perlu dilengkapi lagi apa dilengkapi lagi datanya gitu nah disini kalau teman-teman ketemu nih yang bentuknya itu tanda ini ya tanda yang seperti bendera ini nah ini pewatasnya itu sudah tingkatnya itu relatif lebih serius nih jadi artinya apa jadi itu kayak flag atau dikasih bendera gitu kalau misalkan teman-teman nyunting ini ketika teman-teman buka leksam air tolong ditambahkan rujukannya yang bisa benar-benar mendukung klien bahwa leksam air diturunkan dari kata air-air ini yang ada di bahasa melayu gitu nah jadi seperti itu teman-teman terus satu lagi itu nanti barangnya teman-teman akan bertemu juga yang lagunya seperti logo PLN atau seperti logo petir ya nah itu udah lebih serius lagi gitu itu artinya teman-teman itu memasukkan nilai yang salah di wikidata gitu nah jadi dan itu mesti diperbaiki nah kesalahannya itu bisa dilihat dari apa gitu ya atau dikontrolnya dari apa kan wikidata nggak ada yang ngecek nah dikontrolnya dari ini teman-teman jadi setiap atribut yang ada di wikidata itu tadi ya kalau kita lihat atribut diturunkan dari misalnya nah itu dia itu ada ini ya ada ada syarat-syarat yang dibutuhkan ketika kita itu menambahkan nilai misalnya nih aku mau tambahkan atribut diturunkan dari nah itu dia itu harus entitasnya itu adalah entitas wikibase lexen kalau entitasnya bukan entitas lexen dia itu akan memberikan tanda flag jadi kayak eh ini kamu salah loh jangan ditambahin jadi pengatas itu seperti itu dia itu adalah fungsi kontrol otomatis dari basis data tersebut yang memberitahu pengguna kalau misalkan data yang ada di saat itu masih perlu untuk ditingkatkan lagi oke terima kasih banyak Mbak Risa nanti kalau ketika kita menyentikan wikidata terus ada logo pengatas atau putri itu kita misalnya dari yang disahatkan kamu ada ya iya betul jadi silahkan klik bagian sarannya harus apa misalkan tadi ya harus dikerujukan oke berarti nanti tolong teman-teman bantu untuk cari rujukannya jadi biar kuatasnya ilang gitu ya udah gak dikelu jadi gak perlu takut juga ya kalau ada kuatas kayak toto muncul yang bendera waduh saya abis ngedit terus toto muncul bendera dilihat aja apa yang dibutuhkan oke terima kasih Mbak Risa ini selanjutnya masih ada pertanyaan Mbak ini terkait wikidata leksim pertanyaannya contoh untuk bahasa Sunda untuk sistem penulisan pada bahasa daerah menggunakan huruf alfabetis abodiga atau abjadiyah ya oke nah jadi untuk bahasa Sunda itu kalau di wikidata di wikidata leksim itu kita bisa masukkan langsung dalam berbagai macam alfabet nih Rizan ya disini nah kalau untuk di bahasa Sunda jadi kalau untuk gampangnya kalau dari saya jadi ini masukkan dari saya pribadi sebagai penyunting juga di wikidata aku sarankan masukkan dari alfabetis dulu nanti di alfabetis ini tentu-tentu bisa tambahkan nih disebelahnya itu untuk leksim yang sama tapi dalam penulisannya itu dengan aksara yang lain atau dengan ejaan yang lainnya aku akan ambil contohnya yang ejaannya ada lebih dari satu ya aku sebentar saya aku buka dulu di ini nah jadi misalnya ini ya kalau misalkan di wikidata leksim itu memungkinkan nih teman-teman jadi ini ya leksim air dalam bahasa Melayu itu itu memungkinkan bagi itu wikidata leksim memungkinkan kita untuk menambahkan leksim yang sama dalam ejaan atau tulisan yang berbeda ya jadi disini dalam Melayu Arab ya nah itu bisa ditambahkan nih disini teman-teman gitu terus disini juga dalam ejaan yang lainnya itu bisa ditaruh juga jadi seperti itu kalau misalkan di apa di wikidata leksim ya jadi tidak usah khawatir apabila teman-teman itu ingin menambahkannya dengan aksara lainnya itu bisa ditambahkan di wikidata paling catatan dari saya itu kalau misalkan teman-teman nanti ke depannya butuh asistensi karena kan kalau kita lihat nih disini untuk penulisan dalam aksara lainnya itu ada kodenya ya teman-teman ya ada kode khususnya gitu nah itu kodenya itu bisa dibilang agak sedikit kompleks gitu ya kalau kita terangkan di awal nanti akan ada sesi lanjutannya nih buat nambahin gimana sih caranya nambahin penulisan leksim dalam aksara lainnya tapi leksimnya sama gitu jadi seperti itu jadi di digital listing dimungkinkan iya dimungkinkan kalau di bahasa Sunda tadi jadi tiga-tiganya bisa ditambahkan tapi kalau saran dari saya tambahkan dulu aja yang alfabetis ini saran saya sebagai apa sebagai komunitas kucidata maksudnya sebagai penyimpin oke makasih Mbak Raisa nanti saya dimasukin dalam bentuk aksara ini juga tidak tertutup untuk aksara lainnya juga ya iya iya betul-betul ini bagian sudah banyak aksaranya oke gimana Mas Rijan apakah sudah terjawab oke kalau sudah masih ada pertanyaan juga terkait wikirata lexam juga pertanyaannya yaitu untuk lexical kategori yang tersedia apa saja ya Kak oke ya jadi untuk lexical kategori jadi yang tersedia itu jadi ada ada nomina ada adverb terus juga ada kata kerja terus juga ada kata sifat jadi seperti itu teman-teman nah untuk lexical kategori ini jadi bisa disesuaikan aja dengan apa yang ada di bahasa tersebut ya jadi bisa jadi di bahasa tersebut ada kategori lexical yang lain nah itu bisa disesuaikan kenapa begitu karena lexical kategori ini kalau teman-teman klik disini itu adalah item ya disini ya jadi jadi butir tentang kata benda ya disini jadi seperti itu teman-teman jadi ya itu yang paling umum ya ada kata kerja ada kata benda ada kata sifat terus juga apa ada adverb dan lain seterusnya jadi itu yang dimaksud dengan lexical kategori sama contoh-contohnya oke terima kasih banyak mbak Risa itu terkait lexical kategori lalu selanjutnya ada pertanyaan juga tapi ini terkait wikidata mbak untuk pertanyaannya adalah apakah ada pelatihan terbimbing terkait penyuntingan di wikidata oh iya kalau pelatihan terbimbing terkait dengan penyuntingan di wikidata itu ada ya teman-teman jadi wikidata itu suka mengadakan kegiatan yang namanya itu kelas wikidata jadi kalau teman-teman cek twitternya twitternya wikidata ID wikidata ID nah teman-teman nanti bisa melihat nih ada pengumuman atau post soal kegiatan kelas wikidata nah kelas wikidata itu nanti teman-teman akan diajarkan soal pengantar wikidata jadi wikidata itu struktur datanya seperti apa elemennya apa saja bagaimana cara menyuntingnya nah itu akan masuk di situ nah kalau buat wikidata Lexam ini teman-teman silahkan tunggu aja tanggal mainnya ya teman-teman nanti kita akan mengadakan sesi penyuntingan yang yang beragam pula gitu ya karena kita tahu kalau wikidata Lexam ini elemennya ada banyak nih dan kalau dari kita kita harap itu bisa dipecah-pecah dalam seri pelatihan yang berbeda-beda jadi silahkan tunggu aja informasinya di kanal twitternya wikidata ID juga di di ininya wikimedia juga ada dan oh iya buat hari ini juga ya kalau mungkin teman-teman pengen ikut menyunting wikidata Lexam kita nanti hari ini juga ada kegiatan menyunting barengnya ya Mbak Tika ada jadi tetap tetap tinggal tetap stay di zoom ini aja teman-teman untuk ikut kegiatan menyunting wikidata Lexam oke terima kasih Mbak Raisa mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak di kolom chat pertanyaannya adalah apa saja rujukan yang bisa digunakan oke nah rujukan yang bisa digunakan jadi kalau untuk wikidata ya rujukan yang bisa digunakan itu yang pertama itu dari berita ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman tahu ada kanal berita yang terpercaya nah itu bisa dijadikan rujukan di situ tapi jadi sini apa maksudnya bukan kanal gosip ya teman-teman jadi kalau misalkan di Indonesia itu misalnya seperti kompas nah itu bisa digunakan sebagai rujukan jadi diberikan tautan aja ke beritanya tersebut terus yang kedua selain berita juga kita bisa menggunakan rujukan dari ensiklopedia nah itu teman-teman bisa taruh di situ ya tapi ensiklopedia-nya bukan wikipedia ya teman-teman jadi rujukannya itu kita cari ensiklopedia lainnya gitu misalnya ensiklopedia Britannica gitu nah itu teman-teman boleh tampilkan sebagai rujukan di data selain itu apalagi misalnya teman-teman ada nih tautan dari situs-situs pemerintah gitu jadi misalnya teman-teman nemu nih artikel yang dibuat sama badan bahasa yang membahas tentang kata tertentu nah terus artikelnya itu mau teman-teman jadikan penguat ya atas klien teman-teman gitu atas data yang bisa teman-teman masukin nih ke wikidata exam nah itu bisa teman-teman tautkan sebagai rujukan jadi berita atau rilisan atau posting dari situs-situs pemerintah bisa ditambahkan di situ dan yang teri itu juga bisa menambahkan dengan jurnal ilmiah jadi bisa dijadikan rujukan di situ nah selama itu bukan yang ditulis sendiri ya teman-teman jadi itu ditulis sama pihak ketiga sudah lulus juga apa namanya review dari penerbitnya nah itu bisa teman-teman jadikan rujukan buku juga bisa kalau misalkan teman-teman ada buku-buku terkait dengan kebahasaan mau teman-teman tambahkan jadikan rujukan nah itu bisa silahkan oke terima kasih banyak Mbak Reza atas jawabannya dan terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya terkait wikidata ataupun wikidata leksim jika ada teman-teman punya pertanyaan lagi mungkin nanti kita bisa bahas di sesi menyunting saja ya setelah break nah jadi setelah break itu nanti teman-teman bisa mengikuti acara menyunting bersama lalu yang akhir nanti kita bisa sama-sama merefleksikan wikidata seperti apa di acara perayaan ulang tahun wikidata oke mungkin sebelum kita break aku sama tim PPL mungkin minta bantuan teman-teman nih untuk feedbacknya terkait acara kita sampai di siang hari ini bagaimana kesannya teman-teman mengikuti acara dari pagi tadi hingga sekarang mungkin teman-teman bisa mengisi formulirnya di akses melalui formulir yang ada di kolom chat ataupun teman-teman juga bisa pindai secara langsung di layar yang ada di depan teman-teman kita pengen tahu nih gimana nih kesan teman-teman setelah menutupi acara dari pagi sampai sekarang jadi nanti setelah break nanti kita bisa memperbaiki lagi bagaimana acaranya bisa lebih baik oke mungkin sebelum break teman-teman bisa mengisi dulu oke kata sandinya wikidata 10 ide lagi yang belum bisa mengakses mungkin bisa diakses dari browser di hpnya atau di laptop melalui formulir yang sudah ada di kolom chat ya teman-teman untuk kata sandinya bisa diisi dengan wikidata 10 ide huruf kecil semua jika teman-teman sudah mengisi boleh ditulis di kolom chat sudah gitu atau emoji itu bisa oke kak Apri sudah selesai oke terima kasih kak Apri teman-teman yang lain gimana ini sudah selesai kak oke kak Davina juga sudah selesai terima kasih kak Davina oke kak Laila sudah selesai juga terima kasih kak Laila ya jika ada kesulitan dalam mengisi bisa langsung dikasih tahu ya teman-teman di kolom chat nah jika kan Nadia juga sudah selesai Bang Taufik juga sudah terima kasih nah jika teman-teman kesulitan di bagian browser teman-teman bisa pindah ya di layar di depan dan jangan lupa memasukkan kata sandi icidata 10 ide oke siapa lagi nih yang yang udah isi nih oke Bang Zila sudah Kak Mirani udah oke terima kasih banyak teman-teman sudah mengisi formulir tengah acara nah jadi setelah ini teman-teman bisa break dulu boleh makan boleh istirahat ataupun boleh sholah nanti kita akan bertemu lagi di pukul 12.30 WIB nah di pukul 12.30 itu nanti kita akan mencoba bersama-sama menyunting di kirata leksim dan juga kita akan merayakan orang-orang bikidata dengan merefeksikan bikidata seperti apa selamat oke baik teman-teman terima kasih banyak atas waktunya dari pagi tadi sampai jumpa lagi di pukul 12.30 selamat menikmati kalau ini saya juga boleh teman-teman membantu melakukan istirahat boleh atau mengopi melakukan siang boleh nanti kita ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati